Lagi, lagi ada musiknya Oke Habat baik, Alhamdulillah Baik banget Kamu gimana? Ini tentang move on Oke, kita bahas tema yang disukain ya Kemarin habis bahas tentang 1000-1000, jadi kita bahas tentang Move on Jadi gimana nih mbak, kalau Banyak teman-teman ku sih Yang aku kalau move on itu kan Ini ya susah-susah gampang ya Artinya, maksudnya gak semua orang Itu bisa secepat itu move on Terus gimana caranya move on Apakah harus Biletin semua kontaknya Yang GBGS Biarin aja Maksudnya sambil berjalannya Waktu, ini kok lupa sendiri kok Kalau misalnya kita ngomongin Tentang orang ya Tentang seseorang gitu, entah itu Mantan Mantan Pacar Mantan Seseorang gitu Terus nanti Juga kalau misalnya move on Yang ada hubungannya Sama 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 Sesuatu tema Itu kita balik Passback sama diri kita sendiri Kita bercermin pada diri kita sendiri Sudahkah aku move on Jadi kadang-kadang kita live ini kan Sambil juga Learning by doing ya Belajar gitu Sambil Dan move on itu memang Gampang-gampang susah Gampang-gampang Dan bukan berarti sulit Kalau sulit itu Kita Stuck aja deh Jadi sulit itu artinya gak bisa Sama sekali Tidak ada tawar-menawar Tapi sebelumnya teman-teman yang gabung Baru gabung Atau Baru aja gabung Selamat bergabung dengan Live Dengan saya dan Dian Maaf-maaf Nanti kalau ada Backzone-backzone Ya paling gak Menambah syahdu suasana ya Apalagi kita mau PSBB nih Kayaknya Dua hari ini Dua hari terakhir Saya Nider nih Besok kayaknya PSBB Ngedon di rumah gitu ya Aduh Ya oke Move on Pemin ya PSBB Iya PSBBnya tanggal-tanggal 11 ya 11 sampai 25 gitu ya Walaupun masih bisa sih Keluar-keluar sih Paling gak cuma sekarang Dan Jogja sendiri Pertambahan kasusnya Gila Menggila Jogja itu menggila sekarang Aku gak ngerti Mungkin daerah lain juga sama Tapi Jogja itu menggila Bahkan sampai rumah sakit Juga banyak ya Kualahan gitu kan Dan hari ini aja Sebelum kita bahas move on ya Jadi Hari ini aja Aku habis dapet 10 Japri Dari teman Yang mengatakan bahwa Novi antigen gue Reaktif Novi gue Positif PCR-nya Novi begini Begini Karena Buat Pengetahuan lah Ke teman-teman semuanya Bahwa Saya itu kan orang yang sering Bertemu dengan orang banyak So ketika saya bertemu sama orang Saya punya manual book Saya bisa ketemu siapa Hari apa Jam berapa Dimana Karena ketika nanti ada report Dari si orang itu Bahwa orang itu positif Aku kan harus tracking nih Diriku sendiri Nah tadi kemudian ada beberapa juga Nah beberapa juga yang katanya Antigennya reaktif Oke Jadi mereka telepon aku Karena mereka Sudah selalu aku beritahu Siapa yang ketemu dengan aku Selalu aku beritahu Bahwa ini ya Merul ketemu dengan diriku Seperti ini Kalau kamu reaktif Tolong kamu bilang sama aku Nah menunggu dia PCR-nya positif Ya aku sambil menunggu itu Aku juga harus Rapid Jadi aku terus Rapid Rajin sih Rapidnya Antibody Antibody Sekarang berarti kita harus Keantigen Antigen Antigen Ya begitu Mudah-mudahan teman-teman Di dunia maya ini Sama-sama sehat Begitu juga Dian Karena punya anak kecil juga Ya harus jaga-jaga Kesehatan Apalagi Dian Kalau Dian udah jarang keluar ya Kalau di Jakarta ya Ngo Di Jogja Nyider terus Sekarang di Jakarta Jarang keluar ya Berarti ya Jadi masih aman-aman lagi Kita bicara move on Apa sih sebenarnya move on Menurut Dian move on itu apa Move on itu hanya ketika kita Berpaling Atau kita Apa ya Menyudahi Atau kita bagaimana sebenarnya Menurutmu Menurutku move on itu Apa ya Ya Gak kepikiran lagi Itu kalimat yang sering gampang Diucapin ya Move on dong Gitu loh move on dong Anak-anak muda itu seneng Move on dong Sebenarnya move on itu apa sih Gitu kan Move on seperti yang Dian bilang Gak hanya move on Dengan orang Dengan apa namanya Komunitas ya Atau dengan toxic-toxic Friend Toxic-toxic people Yang ada di sekitar kita Itu juga bisa dibilang move on Move on itu tidak akan terjadi ketika Move on itu sebenarnya Part paling akhir ya Kan kemarin aku udah bilang ya Ada 4 part Yang 4 part ketika kita menghadapi sesuatu Yang pertama apa Pertama apa Menerima Ayo Lu kan harus Yang dari yang kemarin Sama sekarang itu Berhubungan loh temanya Kemarin kita bilang tentang Perselingkuhan Ya Oke Satu menerima Terima semua keadaan itu Misalnya kamu dikecewakan Atau itu bicara mantan pacar Mantan suami Mantan istri Atau mungkin Keadaan kalian di PHK Atau Kehilangan orang yang dicintai Ya kan Tahap pertama sebelum kita bicara move on Adalah menerima Ya Terima dulu Terima semua keadaan Sadari Menerima semua keadaan itu Sadar bahwa Emang kita sedang kehilangan Kita sedang kecewa Kita sedang terluka Kita sedang jengkel Terima dulu Gak bisa ketika kita habis putus Move on ya No Gak bisa Ya habis itu Habis putus sama Mantan pacar lah Kita bicara buat teman-teman yang belum menikah Atau mungkin Habis cerai Habis cerai sama pasangan Atau mungkin habis kehilangan orang yang kita cintai Entah beliau meninggal Atau bagaimana Kita aja bilang Move on ya Seng sabar Yo Klise itu You know ya Itu gak bisa Gak bisa Ada part-partnya Move on Sabar Itu sangat mudah diucapkan Tapi sangat sukar untuk dilakukan Bener gak Ya kan Jadi artinya pertama adalah menerima Terima semua keadaan yang ada di sekitar kita Yang sedang mengecewakan dirimu Atau yang apapun lah Kejadian jelek itu terima Setelah keterima yang kedua Apa ya diam Maafkan Ya Terima Ya kan Maafkan Memaafkan Setelah diterima Memaafkan Ya Terima Memaafkan Yang ketiga Baru kita mencintai Novi keadaan jelek kok harus kita cintai Kita balik ya Segala hal yang kita cintai Segala hal yang kita sayangi Kita lakukan dengan rasa cinta Rasa sayang Hobi kita Itu akan terasa lebih enak Jadi walaupun kita kehilangan Ya kan Kita terima Kita maafkan Kita cintai keadaan itu Setelah itu semua Baru kita berterima kasih Dengan semua keadaan itu Seharu yang terakhir Move on Jadi move on itu bukan sesuatu yang Tiba-tiba diterima Kita kehilangan Move on yuk say Move on dari mong Hong Kong lo bilang gitu Ya kan Move on dari Hong Kong lo bilang Tiba-tiba kita habis Put Habis cerai sama pasangan Kita bilang Move on Seenak itu aja orang bilang Gak bisa Empat tahap sebelum move on itu tadi aja Gak bisa kita lalui sebulan dua bulan loh Novi itu Gak apa-apa Novi Gak apa-apa Jadi gini Ketika misalnya aku Habis dikecewakan orang Gue bisa move on dalam waktu satu minggu Belum tentu Dia bisa melakukan itu dalam satu minggu Sebulan mungkin Setahun mungkin Itu salah Tidak ada salah yang betul Dalam sebuah Dalam sebuah Perjalanan kehidupan Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibandingkan Antara hidup lo dengan hidup gue Ya gak Tapi tahapannya tadi itu Empat tahap itu dilalui Baru kita bicara move on Setelah move on Itu ada lagi Gitu loh Apakah kamu hanya mau berarti di move onnya doang Ya kan Orang banyak bisa sampai move on loh Tapi gak bisa Do it You know Jadi ketika habis move on Ya Ketika habis move on Lo harus tahu Ini ketika aku sudah move on Udah berpindah Udah selesai Gue mau ngapain Jadi ketika move on Lo gak selesai Setelah move on Lo mau ngapain Lo mau melakukan apa Ya kan Artinya ketika move on Lo jadi sesuatu yang baru nih Jadi pribadi yang baru nih Ya Terus Kejawab ya Artinya tahap-tahapannya Buat teman-teman Tadi tahap-tahapan Menjadi move on itu Gak bisa seperti mudah Membalikan telapak tangan Ya Jadi ada tahap Empat per empatnya Yang pertama adalah Menerima tadi Menerima itu gak mudah loh Ya gak Jadi ketika Ya kalau keadaannya Membahagiakan Orang bisa menerima Gitu loh Dengan senang hati Tapi kalau keadaannya Tidak seperti yang diharapkan Menerima itu gak mudah Seperti situasi covid Seperti ini Lebih banyak yang merima Atau banyak yang mengeluh Mengeluh Ya kan Mengeluh Dan ketika kita mengeluh Kita nanti habis diskusi Nah kok habis diskusi ini sama Ownernya warung beli Tentang bagaimana Bicara tentang covid Bicara tentang Jadi gini Ketika covid begini Kita harus pandai-pandai Memilah ya Seperti kita harus Membaca jurnal yang mana Mendengarkan berita yang mana Membuka media sosial yang mana Harus mendengarkan info yang mana Itu harus pandai-pandainya kita Ya Jadi sebenarnya To covid itu Sikis juga yang harus kita serang Yang diserang dia tuh Lebih parah sikisnya tuh Ketika sikis udah diserang Semuanya Wow Nah makanya aku bilang tadi Situasi covid ini yang pertama Ketika bilang Move on dong Move on dong Gak iso Yang pertama harus menerima dulu Gak semua orang bisa menerima loh Kondisi ini You know ya Dia menerima gak Kalo dia mah seneng-seneng aja Habis tadinya long distance Tiba-tiba Gabung Tiba-tiba gabung Sekarang ditungguin Sudah ada yang bantuin Nasuh bintang Dulu kan lu sendiri Merasa seorang diri Nah makanya kalo Siap-siap Kalo live sama gue Gue tulipin Gue menerimalah kondisi ini Harus kayak begini Kan begitu Aku juga tidak menampik Awal-awal Awal-awal corona gitu Aku sempat Manusiawi ya Gue manusia gitu loh Bukan robot gitu ya Gue juga sempat Why harus datang sekarang gitu loh Kita gak tau gitu Kita gak prepare gitu kan Semua jadwal Yang sudah tersusun rapi aja Berantakan gitu Banyak hal yang harus Diadaptasi gitu kan Tuh Satu bulan awal Aku satu bulan Berasa Wow-wow-wow Dan wow gitu Tapi ketika akhirnya Oke Gue gak sendiri Ya kan Seluruh dunia Merasakan Ya kan Gue gak sampai di fase Aku harus kehilangan Orang kesayangan Satu demi satu Walaupun aku kehilangan Beberapa temanku Dengan secara mendadak Karena covid juga Sedih gitu kan Tapi Wow aku harus mensyukur Nah di tahap penerimaan itu Setiap orang akan Syukur Menerima Apa dia Menerima Mencintai Say thank you Baru move on Setelah move on You mau do itnya apa Nah terus tadi bicara Mbak Novi ketika misalnya udah move on Perlu gak dihapus kontaknya Kalau itu berhubungan sama orang ya Berhubungan sama mantan pacar Dihapus kontaknya Di blog media sosialnya Atau bagaimana Teman-teman mau tau Saya tidak pernah menghapus kontak Mantan pacar Media sosial juga Tidak pernah saya blog Masih ada Masih kontak Masih kontak Ya Karena aku berpikir Begain Gak punya pengalaman Dulu kali Jangan begitu Sangat Mengecewangan Sangat Mengecewangan Apa ya Gue merasa Paling banget gitu loh Sama dia Gitu kan Tapi masih ada Masih ada Dan aku berpikir Aku gak bermasalah Karena aku sudah selesai Nah ini ya Aku sudah selesai Aku sudah selesai dengan dia Menyelesaikan semuanya Menyelesaikan Tidak harus bertemu ya Aku sudah menganggap Jadi gini Kita flashback sedikit Sebelum ngomongin panjang Live IG kita yang kemarin Kan juga tentang perselingkuhan ya Perselingkuhan itu terjadi juga Karena hal-hal Yang belum selesai Ya Jangan pernah salahin Reoni-nya ya Reoni gak pernah salah Ya Jangan pernah salahin Reoni-nya Reoni itu Sebenarnya itu luar biasa Disitulah tempat kita Ya kalau kita yang bekerja Dengan link Dengan link ya Dengan banyak link Butuh banyak link Reoni itu tempat ajang kita Untuk mendapatkan link Jadi kalau sampai ada CLBK Disitu Bukan salah Reoni-nya ya Tapi salah teman-teman Yang belum selesai Perasaannya Ya makanya tidak pernah Ada yang namanya Udah lah Udah lah lupakan Udah lah Anggap lalu Udah lah Nggak usah dipikirkan Coba sekarang teman-teman Bayangkan gajah warna pink Ya Oke Jangan bayangkan Aku pakai wig warna pink Lupa 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 Hapus Projek yang harus Projek yang harus bareng Ya gue gak baper Gitu loh Ya udah Nanti gue ada project Bareng sama lo Yaudah tinggal aku Ijin sama suami Boleh gak Ya Next juga Mantan pacar suami Dia pun juga bekerja Di satu instansi yang sama Dengan dia Di satu fakultas yang sama Sama dia Di satu prodi yang sama Sama dia Ya kan Orang banyak yang bertanya Orang banyak yang bertanya Tapi lo gak baper Udah selesai kok Ya Jadi begitu Tak perlu di blokir Kalau aku sih Gak perlu di blokir Gak perlu harus di delet Kalau kitanya udah selesai Ya anak Permasalahnya begini Kita tuh kadang Menyepelekan yang namanya Perasaan Perasaan itu harus dikenali Ini sebenarnya rasa kecewa Rasa dendam Apa posesif Apa sebenarnya gak mau kehilangan Atau sebenarnya caper aja Pengen diperhatiin Siapa yang masih stalking Walaupun benci Tapi masih stalking Instagramnya Masih kepo-kepo Gitu kan Masih harus Atau Masih perlihatin WA-nya Walaupun benci Masih Eh tau gak Dia ada disana ya Eh tau gak Dia lagi sama ini loh Eh tau gak Eh tau gak yang lainnya Eh mama wai Susah bener hidup kita Ribet Ribet gitu loh Hidup itu enak Gak usah dibuat Ribet Dia kan udah tau ya Prinsip hidup itu mudah banget The power of lueh Tapi mau ke sisi Tahap lueh itu kan harus Banyak sisi nih Banyak fase yang dilewatin gitu Dan Kita juga punya prinsip Gue nyaman Gue lanjut Gue gak nyaman Gue cabut Itu aja sih Itu prinsip paling enak gitu loh Gue nyaman Gue lanjut Gue gak nyaman Gue cabut Dan pasti Intinya Kalaupun itu bicara Toxic people gitu ya Pun aku harus Mendialet Satu persatu Itu gak apa-apa Dulu aku tuh orang yang susah loh Mau ngeblokir media sosial gitu ya Tapi Makin kesini tuh Semakin gak sehat Media sosial kita itu ya Terlalu banyak orang itu yang Powernya bagus Di dunia maya Tapi ketika di dunia nyata Zero Jadi ketika aku ketemu Ketika aku ketemu sama hal-hal Seperti itu Gue mending langsung Memang Untuk apa Gue gak mau Negatif itu masuk Di dalam pikiran gue Ya Menteri dia share Share dan harus Pasuk ke beranda Yang gak enak Dibaca gitu Males lah Untuk aja Tapi gue juga gak Gak Salu butuh sama dia Butuh dalam artian Daripada Mas punya nomor whatsapp Kok kalau gue misalnya Mau hubungin ya kita WA aja Tapi kalau untuk share-share Yang apalagi yang Provokatif Share-share yang gak bener Udah Gue gak menghindari Hal seperti itu Seperti itu Kalau aku lebih ke Mendelet Memblokir Menunfollow Itu ke hal-hal Yang memang Menurut aku gak nyaman Untuk Masuk pikiran negatif Di otak Tapi kalau untuk teman Misalnya aku gak suka Sama teman Aku gak nyaman Aku lihat gini aja Seberapa menggangunya Kalau gak terlalu mengganggu Ya biarin aja Jadi hitung-hitung ya Kita tuh Dibenci orang Tapi kita dapet pahala Dimana gak pahala Orang tuh makin benci Atau kita makin kepo Atau kita Sebenernya Jadi kalau makin benci Atau gue Itu makin akan Mengikuti semua Yang gue lakukan Dan itu nyata kok Itu real Nyata gitu loh Makin dia gak suka Makin dia mengikuti gue Aduh lagunya Baper gue Ya bener sih Nah kalau ada yang kayak gitu Gimana Semakin kita Apa Pingin Masa Kayak Jadi cuma masuk Terus berpikiran Atau malah Jadi kayak muncul-muncul Temu sih orang Terus berperasaan Gimana nih kan Semakin kita Benci orang Semakin ya Semakin Jadi gini Jadi makin kita Membenci orang Itu sesuatu Ngerti ya Benci dan cinta Itu tipis ya Setipis benar Makin lo cinta Makin lo cinta sama orang Makin lo mikirin dia Ya Makin lo benci sama orang Makin lo mikirin dia juga Itu berita buruknya Nah Jadi harus kayak Mbak Novi Ya makanya Yang sedang-sedang saja Ya Ketika lo mencintai seseorang Jangan kasih lah 100% Cukup 90% 10% Untuk apa No Manusia itu Dinamis Terkadang kita Bisa cinta Terkadang kita Bisa kesel Jadi 10% Itu adalah Kita siap-siap Ketika suatu saat Kita gak cocok Jadi gak terasa Kecewa banget Tapi ketika kita Membenci orang Pun jangan Kamu kasih 100% 90% Atau 80% Cukuplah 20% 10 Atau 20% Untuk apa Kalau Sunday Ya kan Lo gitu dia Ya kan Lo bisa tau bahwa Sebenarnya Aku salah ternyata Apa namanya Memikirkan tentang dia Ternyata sebenarnya Dia baik Walaupun caranya Seperti Jadi makanya ketika Membenci atau mencinta Jangan 100% Jangan lokasi Semuanya Terus ketika Dia bilang Terus gimana mbak Ketika misalnya nih Kita apa namanya Sudah benci nih Tiba-tiba ketepuk nih Terus kayak gimana Ya Kalau aku Kalau aku Kita membagikan tips Ketika misalnya Kalau gak suka sama orang Gak nyaman Tiba-tiba ketemu Orang bilang Hidup gue Jangan pake topeng dong Tapi lagunya siapa Dunia Ini Panggung Sandiwara Lagunya siapa ya Aku lalu ya Ini Panggung Sandiwara Itu Jadi Kita Kita dibilang Gak boleh pake topeng Tapi buat aku Topeng itu pada Perlu dia Ya Topeng itu perlu Aku sering pake topeng Topengnya maksudnya begini Kapan gue jadi Novi Novi Yang bener-bener Novi Menunjukkan Ini loh aku Novi Kapan gue harus jadi Bunda Novi Yang disebut orang-orang Itu Kapan aku harus jadi Bu Faidila Istri dari suamiku Gitu kan Nah Kapan aku Itu harus aku terape Ketika aku ketemu Sama orang-orang Yang gak aku sukai Dan itu aku Tidak bisa mengelak Ya aku harus jadi Orang lain dong Kalau mati jadi orang lain Aku harus jadi bener-bener Hai Halo Just itu aja Itu bentuk kedewasaan kita Ketika kita ketemu Dengan orang yang kita Gak suka Tapi kita yang bisa Di atas Meminitri emosi kita Itu bentuk kedewasaan Jadi kalau aku pun terpaksa Pertemu orang yang aku Aku lagi gak senang Aku lagi gak nyaman Itu aku selalu Tetap ketika Mata-tetapan mata Atau bahkan ketika Dia yang menghindari Aku Aku yang akan menyapa dia Hai halo apa kabar Cukup itu weh Sama gak ketemu ya Ini itu aja Gak mau bahasa-bahasa yang lain Artinya gue satu kosong loh Di atas dia Gitu Itu memuji diriku sendiri sih Bukan sebagai sebuah pertandingan Oh Yang malah Aku kan meriwet Wah itu harus loh Jangan menghukum diri sendiri terus Riwet dong dirimu Riwet dalam artian Gue bisa Gue bisa Gue bisa Bisa dalam artian Bisa gue mengendalikan Emosi gue sendiri Bukan menang atas orang lain Tapi menang atas diri kita sendiri Begitu Begitu Dian Aku tuh senang ya Kalau live disini Aku bisa Jadi prosesnya Lumayan panjang juga ya Padahal kan Menerima sendiri tuh Butuh waktu Memaafkan juga Butuh Waktu gitu kan Apalagi sampai Berterima kasih sama Keadaan Itu kan gak mudah ya Oh iya Gak mudah Orang kalau dibilang Yang namanya Gini Hasil itu terakhir Tapi proses ini Yang menyenangkan Nah proses ini Yang adalah tempat Dimana orang tuh Bisa apa enggak Kayak gitu kan Hasil itu terakhir Hasil itu sangat terakhir Tapi proses ini Yang butuh Ya kan Nah Mie instan aja Harus dimasak Ya gak Mie instan itu kan Gak bisa lu beli dari supermarket Langsung lu makan Mau lu masak dulu Atau lu kasih Air panas doang Itu kan juga proses Sama juga Dan apalagi ini proses kehidupan Yang gak bisa Satu menit Dua menit Jadi Kayak gitu Jadi kita bagaimana sih Kita menghargai Menikmati step by step Proses by proses Yang harus kita lalui Terkadang Orang itu bisa Teorinya sama Jadi Teorinya dalam dunia Apa namanya Psikologi Dalam apa namanya Conseling Itu sebenarnya sama Gitu loh Tapi kenapa Si A bisa Si B bisa Si C bisa Si D E E F G Sampai Z Gak bisa Bukan gak bisa Hanya sabar Atau tidak Melalui prosesnya Ya Aku juga gak Serta-merta begini Sesuatu merima Enggak Gue manusia Ketika gue kehilangan Teman dekat Dikecewakan oleh teman Aku juga Mewek Gitu loh Ya kan Halo Mas Andi Aku mau sapa dulu ya Halo kakak polisi Nih Andi Arsiana Aku boleh ya Sapa-sapa dulu Ada Mbak Puan Jelata Mbak Ineke Siapa lagi nih say Kita sapa-sapa dulu Gak kayak kita ini Partner berdua doang Padahal dia ada yang dengerin Gitu kan Terus ada Ada Mbak Anita Halo Mbak Anita Ada Felis Ada Mbak Novi Yulia Eka Sari Ya beginilah Jadi Apa ya Aku juga gak Dalam fase Yang tiba-tiba Begini Gitu loh Mewek-mewek Ya kan Orang selalu melihat begini Enak ya jadi Mbak Novi Enak-enak Tapi gak apa-apa Kalau mau tukeran Tapi bukan tukeran Yang sekarang ya Tukeran prosesnya Kayak gimana Yang menangis Nangis Di fase yang seperti ini Dikecewakan Dianggap Tidak dianggap Disakitin Sering Sampai sekarang masih Tapi Tadi itu Aku punya prinsip Lu weh Lu mau Lu nyaman temenan sama aku Silahkan Gak nyaman juga gak apa-apa Yang penting Aku berbuat baik Jadi Berbuat baiklah Sekalipun Di lingkungan yang tidak baik Nah Bisa menguatkan kita Untuk bisa cepat Book on itu apa Ya tadi Orang Jawa bisa Isok karena biasa Isok Apa tuh Isok karena Biasa ya Kalau orang Jawa Belum begitu tuh Jadi Karena sebuah Pembiasaan saja Ya Memaafkan itu gak mudah loh Ya Memaafkan itu gak mudah Coba ketika kita sudah Memaafkan Itu leganya Minta Mau ketemu Biasa aja Ya Seperti itu Jadi ketika Sekarang ini deh Ketika kita ada di fase Yang gak enak Semua orang pernah Malam ini Semua orang gak mau Ada di fase Termasuk di saat-saat Seperti ini Di saat-saat pandemunya Seperti ini Orang bilang bikin Loh itu kok piknik doang sih Lu ke jalan sana Jalan sini Belang dulu Begini Eh halo Aku Aku memelihara Kesehatan mental Tapi gue juga Pilih-pilih tempat Kalian gak usah khawatir Jadi gue rajin rapit kok Walaupun sebenarnya Serajin-rajin kita rapit Gak menjamin juga Kita ini Tidak terjangkit Tapi paling gak gue Preventive Gue tuh takut sama corona Takut apanya Takut Kalau Apa ya Menularkan ke orang lain Itu aja yang aku takutin Jadi gara-gara Gara-gara ketidakpedulianku Membuat orang lain Mencelaka itu Sebenarnya membuat aku gak nyaman Di era ini Tapi aku berusaha Untuk beginilah Tadi kan ada Aku juga ikut webinar Salah satu dokter Dokter juga bilang Gak apa-apa Kalau emang mau bikin Buat refresh otak Cuma cari tempat-tempat Yang memang Sepi Ya kan Tempat-tempat yang tidak Memunculkan keramaian Dan yang lain-lain Kalau kita juga perlu Memeliharaan Kesehatan mental Aku bukan gak tebur Juga sama nages Nages Banyak teman-teman Kedokter juga Banyak teman-teman Sedih gitu kan Melihatnya Tapi telah membara Kesehatan mental Kembali ke Sebenarnya mudah Asalkan kita mau Bukan bisa atau enggak Semuanya bisa Tapi Mau Atau tidak Menjalani prosesi Gak mudah Memang dia Gak mudah Seperti dia Move on Move on dari Ya Jogja Ke Jakarta Jogja dengan mungkin Lahir besar disini Dengan teman-teman Dengan komunitas Di sini Harus balik ke Jakarta Itu juga butuh waktu Untuk move on Gak bisa kan Sehari-dua hari Ya kan Enggak kan Ketika lu sudah Mulai menikmati Jadi menikmati aja Jadi oke-oke aja Ya Gimana ya Intinya ketika Rasa itu nyaman Semuanya Jadi jangan mudah Bila Move on Lu gimana sih Kalau gak move on Move on Halo Gak mudah Gak prosesnya Gitu loh Habis Berarti Yang penting berarti Dijakkan gitu ya Prosesnya Nanti Masalah hasilnya Move onnya Mau kapan itu Ya udah lah Gitu kan Proses move on Ketika kita memenuhi move on Itu kan berarti Kita lagi labil emosi ya Kita labil emosi Kita sangat mudah Tersugesti Ya Kita sangat mudah Tersugesti ketika Sedang fase-fase itu So makanya aku bilang Pilih dan pilah Berteman Pilih dan pilah Untuk lingkungan Pilih dan pilah Dengan media sosial Lakukan kegiatan-kegiatan Yang membuat You hobimu Apa lakukan Sehingga lu Cas energi bahagiamu Ya Cas energi bahagiamu Energi bahagia itu Harus di cas Di cas Gak bisa Baterai Eh baterai HP yang buatan manusia aja Harus di cas Harus di restart Kalau emang udah gak bisa Dilembiru Lempar ganti baru Tapi kalau otak kita kan Gak mungkin dilembiru Mau dilembiru pake apa Gitu kan Adanya apa Cas Cas otak kita Cas jiwa kita Cas hati kita Cas diri kita Cas sikis kita Ya kalau bilang enak Jadi mbak Novi Tukeran nih Gak apa-apa tukeran Gue tiap hari Dengerin orang curhat Minimal 5 orang Lu bayangin aja Itu curhatnya 5 orang Ya kalau positif Yang curhat Yang kalau dicurhatin Yang negatif Belum gue nanganin Anak kecil tiga Ya kan Belum Belum yang lainnya Itu kalau mau dipikir Punya Ngebudek gue Belum begitu kan Tapi Gue happy Gitu Gaknya gue happy Dengan pekerjaan Seperti ini gue happy Gitu Jadi Aku seneng dengan Bekerja sambil jalan-jalan Makanya ketika Covid Yang buat aku Agak Agak meleleh Itu adalah Itu padahal jadwal gue Itu sampai Desember Dari April Sampai Desember Terus semuanya luar kota Sebulan dua kali Gue harus luar kota Kan gue happy Happy karena pekerjaannya Happy karena gue berjalan-jalan Tau Udah bilang Agu mau kesana Agu mau kesana Jadi kadang kerjanya Cuma dua jam Jalan-jalannya dua hari Gitu kan Mumpung Gitu kan Tapi begitu Padahal kok Covid Gaknya ke sini Itu dia Itu harus gue terima Sama ketika Kasus gue adalah Ketika gue menerima Anak yang ketiga Akhirnya teman-teman Gue cerita ya Itu fase yang Paling berat Jadi waktu itu Aku lagi di sekolah S2 Aku hamil Anak yang kedua Jadi sebelum Aku sekolah S2 Aku keguburan sekali Terus begitu Aku sekolah Aku hamil Anak yang kedua Aku bilang Waduh aku udah harus Masuk kuliah Tapi aku hamil Oke deh gak apa-apa Aku kalau hamil Itu senang Sebenarnya ya Karena happy aja Nah terus Sudah kan Waktu itu gue Anakku yang kedua Umur 6 bulan Gue ke Malaysia Waktu itu Ada seminar ke Malaysia Sama Singapur Gue kenalin Gue tinggalin Anakku yang kedua Terus pulang dari Singapur Itu kan udah ada Planning nih Kalau kita mau ke Thailand Bulan Agustus Kalau gak salah Karena aku ke Singapur Itu Januari Agustus itu mau ke Thailand Terus Desembernya mau ke Tokyo Kalau gak salah Waktu itu Kita harus siapin jurnal ya You know ya Seminar internasional Gue udah happy tuh Kan gue belum pernah ke Thailand tuh Karena kan waktu itu Suamiku ke Thailand Gue gak di ajak Gue happy aja Gue bisa ke Thailand Sampai ke Tokyo Sendiri dong Seminar dong Gitu Gak happy tuh Gue pulang ke Indonesia Gue bisa bawa semangat yang luar biasa Tapi kok Aku heran gini Tiba-tiba ya Ada Something gitu loh sama diriku Ini kenapa ya Gue konsensi Gue begini gue begitu Aku udah feeling di otak gue Jangan-jangan gue hamil ya Gue bilang begitu kan Tapi gue sudah menolak Gue bilang Enggak ah Enggak ah Enggak ah Gue bilang gitu kan Sudah Sampai pada akhirnya Akhirnya aku menyerah Menyerah Aku periksa Dan ternyata gue hamil Karena aku bikin aku Karena Dia kan habis Melahirin anak yang kedua itu kan Enggak Tepat waktu ya Menstruasinya Gitu kan Kata temen gue juga Kalau kita memberikan Asli eksklusif Itu bisa jadi KB alami Gue percaya sama dia ya Otak gue percaya Keterima mentah-mentah Bodohnya gue Itu beneran Aku bilang Terus Ternyata Ternyata gue hamil Aku bilang Padahal Aduh Gue gak jadi deh Ini nanti Ke sana Ke sana Ke sana Itu udah Aku udah agak Agak bilang Wai harus sekarang Itu juga belum Tesis waktu itu kan Itu masih ongoing Tesis itu Terus akhirnya Aku sempat gak menerima Saya Gue gak ngomong sama Ngomong sama temen-temenku Ngomong sama dosen Jurnal Udah mulai prepare Yang lain-lain Aku bilang sama dokterku Dok Kalau aku Misalnya hamil Tujuh bulan Lapan bulan Aku naik pesawat Boleh Terus dia kan cek Pekam medisku Oh boleh Gak apa-apa Gak ada masalah kok Nanti aku kasih surat pengantar Asyik Udah gitu Udah Hore-hore-hore-hore Itu buat Pekuatku sama suamiku 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 Gak boleh Waktu itu Gak boleh Gak mau Aku bilang gitu Karena aku nyayel Yaudah Apa kata dokter Dokternya bilang Oke Aku bilang Yes Bisa Bisa berangkat Bisa berangkat Suami itu Oke Kamu boleh berangkat Tapi aku ikut Dia bilang gitu Ikutlah Aku bilang gitu kan Ya wes Pemimingku udah oke Jurnal udah siap Itu say Cuma memang tiket Belum dibeli Tapi namanya Tuhan Allah Maka adil ya Yang selama ini Hamil Gak bermasalah Yang ketiga Tiba-tiba ya Setelah jurnal jadi Tiba-tiba Ada flag ya Ada flag Aku Aku bilang No Dok Katanya boleh Aku bilang begitu kan Tapi seperti ini No Dokter nih Aku bilang begitu kan Gak apa-apa Lu Aku gak apa-apa Lu Gak boleh Mana Bilangan di depan Suamiku Aku mau ke dokter yang lain Pindah tahu Tiga dokter Sama-sama semua No No Aku seperti Hancur perantangan Otakku ya Wow Aku bilang begitu Terus aku dengan bilang Sama dosen Pemimbingku Pak Aku gak Gak bisa Berangkat Kenapa Terus aku bilang Ini sudah Novi Gak apa-apa Nanti Di lain kesempatan Di lain kesempatan Kapan pak Emang aku selalu lulus Berapa tahun Aku bilang begitu kan Kalau aku gak jadi mahasiswa Kan aku gak bisa Iku seminar Aku bilang begitu Gak apa-apa Novi Nanti lah Pasti ada jalannya Suatu saat pun Nanti kalaupun kamu udah lulus Nanti kamu pergi bareng Aku lah Untuk seminar Begini-gini Oke lah Aku masih belum menerima Masih belum bisa menerima Waktu itu Ada penolakan Ada banyak hal Yang aku tolak Tapi aku bisa menerima Ketika teman-teman Sudah berangkat Mereka menelpon aku Bila Novi Untung kamu gak ikut Untung kamu gak ikut Kenapa Mereka mencetak Ada banyak insiden Ada ini Ada itu Disitu aku baru bilang Wow Oh iya ya Kalau aku ikut Aku akan merepotkan Mereka semua Mereka akan menjaga aku Mereka akan Lebih protek dengan aku Dan aku akan Menyusahkan mereka Terus ketika aku balik Ke diriku pribadi Anak ini gak salah loh Aku bikin itu Jadi aku punya orang jargoni Belajar psikologi Ya kan Ngoplek-ngoplek psikologi Tapi mentalku gak sehat Gitu kan Aku gak jadi orang yang jargoni Waktu itu kan Seujat aku Akhirnya disitulah Tahap aku menerima Aku menerima semuanya Aku meminta maaf Ya kan Masih dengan anakku Jadi janin dalam kandunganku Aku meminta maaf Kita lakukan semua Saya pada akhirnya Oke Mungkin tidak saat ini Aku sampai Thailand Aku sampai Tokyo Bukan salah ini anak Dan disitulah ketika Sudah tahap menerima itu Ya Lebih lega Lebih lega Jadi jangan dipikir Aku gak berjalan Paso-paso seperti itu Ketika mau menikah Dengan suamiku Juga aku ada di fase yang Harus memilih Waktu itu Mau memilih Berangkat ke Perancis Atau memilih menikah Jadi aku ada di fase berat Waktu itu Gitu kan Kalau gue berangkat Aku gak jadi nikah Padahal gue pacaran 8 tahun Gitu kan Tapi kalau gue nikah Gitu kan Gue jadi ke Perancis Cuy ya Gue berapa-apa Waktu kan Ya gue waktu itu kan S1 ku bahasa Perancis ya Sampai gak pengen S1 ku bahasa Perancis ya Sampai gak pengen sampai Perancis gitu loh Ada fasilitas gitu kan Tapi Sudah dia Sudah Dan itu aku menerimanya Butuh Waktu dan butuh proses Say Gak bisa Serta-merta Gitu loh Terus Banyak hal lah Aku ada banyak di fase-fase yang seperti Tapi aku menikmati Orang itu Hidup itu kadang di atas Kadang di bawah Nah Ketika kita makin biasa Dalam situasi yang seperti itu Kita akhirnya makin banyak belajar Termasuk ketika Dulu Bukannya aku gak ngalami ya Namanya kehilangan pekerjaan Dalam posisi zero Itu aku pernah ngalami Mungkin bukan di akunya sendiri Di orangtuaku Dulu ketika orangtuaku Ada di posisi atas Tiba-tiba orangtuaku ada di posisi bawah Itu aku sempat juga gak mau menerima Tapi akhirnya Ya gue terima Gue sadari semuanya Ya pada akhirnya seperti sekarang lah Hidup itu diambil enaknya aja Ya Mau Tadi itulah Kalau misalnya nyaman lanjut Gak nyaman cabut Kalau belum mau cabut Ya kalau gak nyaman Ya ditinggal ngopi dulu lah Gitu kan Makanya kan lu jarang liat gue mewek Ya kan Lu jarang liat gue mewek Kalau lu kan dikit-dikit mewek Gitu kan Halo ini ada Aku mau sapa lagi Ini ada kakak Tadi ada kakak polisi Andi Arsiana Ini ada kakak polisi Agung Ini yang live Mas Agung apa istrinya loh Halo Iya mereka ini dua polisi yang Yang masih muda Gitu kan Asik juga Kalau ngobrol sama mereka Kalau mas Mas Andi ini Karena memang dia juga Sajana psikologi Magisternya juga psikologi Jadi enak juga Kalau ngomong Ada-ada orang bilang begini Udah orang psikologi Polisi lagi Jadi gak bisa bohong ya Sama dia ya Gitu kan Satu pertanyaan Ya apa Ah lupa Apa yuk Gitu kan butuh waktu ya Move on kan Memangkan Terus Apa namanya Aduh Lupa Jokok Kalau lupa jokok Kalau lupa jokok Aduh Aduh Nani aja Lupa Teman-teman Siapa yang mau tanya Ayo Sakit aja deh Ada yang mau tanya enggak Apa tadi Ingat-ingat lah Kalau mau tanya apa Atau nama Tika Der Gini-gini Apa namanya Ada yang misalnya Susah move on Karena kayak ada Penyesalan gitu loh Misalnya Kenapa ya dulu Ini misalnya ya Kehilangan orang Yang disayang gitu ya Entah meninggal dunia Atau gimana Terus Dia tuh yang kepikiran Adalah penyesalan Kenapa dulu Waktu dia masih hidup Aku gak ngelakuin Ini-ini-ini Kayak gitu Kenapa kok Hidup-hidup terakhirnya Aku malah Entah cuek Atau malah berantem Nah kayak gitu-gitu gimana Kalau misalnya Sampai ada penyesalan 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 Adalah Ngeduk Lo boleh menyesal Menyesal Kalau aku sih Di fase begini Kan aku Aku pernah ngajarin kamu ya Tentang Certerapi Bagaimana ketika kita Tidak bisa bertemu Dengan orangnya Kita Seperti menghadirkan Orangnya Di hadapan kita Atau ketika kita Punya foto Kita punya apa Kita bisa berkomunikasi Kita seperti meluang Meluapkan Semua perasaan kita Balaupun itu dengan foto Kita bisa bicara bahwa Aku udah begini Agak baper Karena aku pernah ngalamin Apa namanya Satu teman Waktu teman yang Benar-benar baik Waktu kita lagi berselisih Ya Berselisih yang sebenarnya Ya itu sih Karena-bahan Selisih ya Sebenarnya bukan salah temanku itu Gitu kan Dan sampai Pada akhirnya Ya gak ada Gitu kan Kita belum saling Meminta maaf Aku sedih Sedih Dan sedihnya juga Itu bukan salah dia Gitu loh Itu bukan salah dia Gitu kan Itu di fase juga Aku pernah menghakimi Didiku sendiri Kenapa sih aku ini Disitu ya itu Aku hadirkan Dia Dalam Dalam Sesi terapiku gitu Gitu kan Aku meminta maaf Sama dia Walaupun mungkin Kita udah terpisah dimensi ya Gitu kan Dan Apa yang bisa Bisa kok sebenarnya itu Perasaan kita aja Kita luapkan Perasaan yang kita gak bisa Maafin aku Ya Kita bisa ngobrol Kita emang harus ada Di sesi counseling ya Di sesi terapi ya Dan hal yang kedua Kita hanya mendoakan dia Ya kan Mendoakan dia Ataupun dari nakitan muslim Kan juga bisa Apa ya Misalnya kita bersedekat Kita Apa Infam atau apa Kita Wakaf atau apa Itu bisa kita berikan Atas nama dia Ya Itu sebagai bentuk Apa ya Bukan penebusan sih Tapi bentuk bahwa Aku tuh sayang sama kamu Cuma aku tuh salah Dan ini caraku Untuk meminta maaf Itu sih Karena kalau kita Menyesali Menghakimi diri kita Dia juga gak akan Menyelesaikan masalah kan Lebih baik kita Mengikhlaskan Dengan cara tadi Dan kita Memberikan Yang masih bisa Diberikan kita Sebagai orang muslim Ketika kita sudah Terpisah dimensi Adalah kita mendoakan Dia akan bersuka Atas nama dia Itu kan pahala Masih mengalir ke dia ya Kalau misalnya pun Bukan orang muslim Gue masih bisa Mendoakan dia kan Doa itu kan sampai Seperti itu Itu sih dia Kalau orangnya masih Kalau orangnya masih ada Gak mungkin ketemu Bagaimana caranya Lu bisa berkomunikasi Sama dia Kalau barang itu Enggak bisa Teknik chair terapi Tadi bisa dipakai Ya bisa Jadi ditemuin aja Kalau bisa Kalau gak bisa yaudah Kalaupun masih bisa Dengan dunia maya Tugas kita Hanya meminta maaf Mau diresponnya Dimaafkan atau tidak Itu bukan menjadi tugas kita lagi Ya Jadi Media sosial bisa kalian cari Ya kan Atau bagaimana kita Kita mencari kontak dia Ya kan Kita hanya bertugas Meminta maaf Dan ketika meminta maaf Harus jelasnya Maaf ya untuk apa Maafin aku ya Untuk yang kejadian Yang ini Dengan sepenuh hati Dengan segala kerendahan Ini aku meminta maaf Sangat maaf Setelah itu Dia mau menghubungimu Dia mau memaafkan Itu bukan menjadi tugasmu Ya Jadi jangan pernah menghakimi diri kita Jangan pernah merutupi Atau meratapi diri kita Begitu Ya Kasianlah diri kita tuh udah Ini diri yang harus kita Harus kita rawat Harus kita cintai Gak bisa kita mencintai orang dengan Terus Tapi kita tidak mencintai diri kita Ya Kalau kita gak mencintai diri kita Menerima diri kita Berterima kasih sama diri kita Tidak mungkin Kita bisa memperlakukan Itu juga ke orang lain Wah Seperti itu Iya Kenapa lagunya Baper-baper sih Ini kalau dari sini Lagunya pasti baper Aku juga Baperan Gitu loh Apa lagi yang udah gabung I'm Seru ya Kami ya di sini Oke Mau tanya apa nih Dia udah move on Jangan ditanya Loh Ya tergantung Peristiwanya apa Tadi kayak Mbak Novi bilang Kayak misalnya Lebih prefer nih Jogja Gitu-gitu Ya udah lah Aku jalanin aja Gitu kan Apalagi sekarang Corona Tama gak bisa mundik lagi Ganti Ya Allah sedih banget Aku itu sebenernya Pengen balik ke Sumatera ya Karena udah lama nih Gak balik ke Sumatera Waktu itu aku bilang begini Sama suami Salah gue juga sih ya Aku gak mau Aku belum mau Balik ke Sumatera Kalau lo belum selesai Sekolahnya Beneran Sekarang Nah Mana Bojo Gitu agak gelar Kemar lagi Aku mikirnya Ya pengen lah Gitu loh Ketika aku ke Sumatera itu Ya ini aku udah punya rencana loh Ketika aku ke Sumatera Aku mau temuin temen-temenku Di sana Ya kan Jadi keluarga mantan pacarku Yang pertama itu Sudah kayak sodara ya Jadi aku juga mau temuin mereka Nah coba Kalau kita belum selesai Kita gak akan bisa Seperti itu Adanya menghindari Kan gitu kan Padahal sebenarnya Yang namanya Orang bilang mantan buang ke sampah Ya iya Mantanku tempatnya Ditok sampah Tapi Bukan berarti Memutus tali silaturami No Gak boleh Begitu Kalau aku sih Udah oke-oke aja Gitu loh Jadi makanya Aku pikir Gak ngaruh Gitu loh Ngomongin Mau dengan mantan pun Ngopi juga Aku gak masalah Gak masalah Mantanku yang Mahasiswanya suamiku A juga masih Sering komunikasi Kok gitu kan Kopimu cemburu Gak nopi Gak sih Jadi dia sudah kita udah ditarap Bahwa Kan kalian juga bisa melihat Kemana-mana Gue juga sama suami Harus ketemu juga Harus sama suami juga Gue gak masalah Jadi agak Ya aku Hidup itu Hidup itu enak Gue gak mau Nge-recokin dengan Hal-hal yang gak nyaman Ketika ada orang yang Saya pun gak suka Sama gue Gitu kan Kita kan Udah berasa kayak Selegram ya Punya netizen Punya header Emang gue siapa Juga ada kayak Begitu itu Apa sedikit Susah bener sih Gue gak perlu Jadi Kalau mau gue jawab Ketika diskusi Pasti gue jawab Tapi ketika Lu ngerasain Itu gue gak harus jawab You know ya Ketika diskusi Bertanya apapun Lu di depan lu Gue jawab Secara lengkap Jelas Tapi kalau lu ngerasain Di belakang Gue gak punya Kewajiban untuk Menjawab Ya hidupku gak mau Kususnya Semennya aku gak lakuin Sesuatu yang positif Hal yang positif Itu baliknya positif Terus kayak Misalnya orang Belambutin off Lu tuh seneng banget Nongkrong ke tempat Yang lain Gue seneng Gak seneng ketika Gue nongkrong Di restonya teman Gitu kan Terus gue bisa Explore itu Resto Gue bisa misalnya Bantuin Apa namanya Pemasaran Dan yang lain-lain Itu tuh gue seneng Berbuat baiklah Sekecil apapun Sekecil apapun Itu feedbacknya Balik ke kita Jadi aku happy Everyday gue happy Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Gini Kalau misalnya Ternyata nih Kita ngerasa Belum bisa move on Nah Apakah kita Sudah boleh Misalnya Kayak memulai hubungan Yang baru Dengan orang lain Atau Maksudnya sambil jalan Sambil jalan Nanti Udah lah Move onnya Nanti sambil jalan aja Atau Harus kita selesai dulu Sebenarnya Masalah kita tadi Kalau dia Tanya sama aku Selesaikan dulu Karena kalau belum selesai Aku masih disini Untuk seti Alagunya siapa Waktu berganti Aku masih disini Iya Aku kan bertanya padaku Selesaikan dulu Gak bisa sambil jalan Karena apa Adanya kita nanti Bilang Misalnya ya Kita ambil Ambil ini Kalau pacar Terlalu ini ya Cuma Saya suami Mantan suami Mantan istri Kita belum bisa move on Kita masih memikir Ketika COVID Kita berpisah itu Karena memang Bukan mau kita Untuk berpisah Tapi kondisi Dan keadaan Yang Mengharuskan kita Untuk mengakhiri Terakhir Seminggu Takutnya Mau Nah Kalau itu yang terjadi Sekarang dulu Karena kalau Enggak apa Dian Kita akan Membandingkan Bahwa Kok dia Gak kayak Mantanku ya Andai Kayak Mantanku Ini kok parfumnya Masih ngingetin dia Kesini ya Ini kok begini Ini kok begitu Gak ada manusia Dan dunia Dimanapun itu Mau diperbandingkan Apalagi dengan yang namanya Mantan Sensi loh mantan itu Mantan pacar Oke lah Tapi kalau mantan suami Mantan istri Mantan orang yang pernah ada Dalam kehidupan kita Yang pernah menjadi Teman tidur Yang menjadi teman hidup Yang menjadi teman curhat Tiba-tiba itu Kita harus berpisah Dan kita punya orang lain Yang masuk dalam kehidupan kita Dan itu dibandingkan Itu gak akan bisa Gak akan maupun Dengan kita Ya Kita harus dengan kita Diri kita Apa adanya Kita harus menerima Orang yang baru Dengan diri Yang apa adanya Popor gak bisa Sambil jalan Adanya nanti apa Seperti Menganggap biasa Tapi sebenarnya Itu jadi masalah Itu numpuk 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 Dan dayanya Ceklek Seperti Dan tidak pernah tergantikan Ada banyak orang Yang salah begini Novi aku gak mau nikah lagi Mungkin ya karena Ada satu teman aku nih ya Yang Aku takut dia wonder woman Kadang-kadang aku pikir Dia bilang Mak kamu hebat Dia selalu bilang bahwa Aku mak hebat Mak Novi hebat Mak Novi begini Enggak aku bukan siapa-siapa Justru aku mengidolakan Loh aku emang siapa mak Say Kalau aku jadi kamu Belum aku telun-tel Aku kuat Ya Karena apa Aku orang yang sangat Bergantung pada pasangan Ya Walaupun orang bilang Gue bisa mandiri Gue bisa kemana-mana sendiri Gue bisa ngapain sendiri Gue bisa bebas Tapi Aku yang selama 8 tahun gue pacaran 10 tahun gue Menikah sama suamiku Akhirnya 18 tahun Gue mengenal suamiku Dari pacaran sambil bersuami Aku tuh gak pernah Ditinggal jauh Ya Paling waktu itu Dia pernah kerja di Purwokerto Yang kita harus LDR Terus Dia waktu itu ke Thailand Sekitar 4 bulan, 6 bulan 5 bulan Tapi kan Bukan langsung benar-benar pergi Kalau ini kan benar-benar Memisahkan jarak Dan waktu Dimensi yang lain Aku kuat Jadi dia Tapi mak Lu hebat Lu yang hebat Aku belum bisa Tapi terus akhirnya Dia Karena emang Mendadak ya Suami yang meninggal Itu Waktu itu Suami yang meninggal Itu mendadak Sekarang dia Belum mau menikah lagi Tapi orang-orang Di sekitarnya Bilang begini Kamu jahat Kalau kamu gak mau nikah Kasian Anakmu tidak bisa dapat Sosok air Aku bilang Sableng ya Orang yang bilang Begitu Aku bilang Aku bilang Terus aku harus bagaimana Aku bilang Saya Aku bilang sama kamu Kalaupun kamu memang Butuh waktu Untuk menghadirkan Atau membuka hatimu Untuk laki-laki lain Wajar Jangan hakimi dirimu Kamu masih Mau nikmati Hati-hati Hatimu Dirimu Untuk Almarhum Tidak apa-apa Sampai di satu Waktu Kamu siap Untuk melepaskan Almarhum Semua kenangan Dengan Almarhum Untuk menerima Orang lain Tapi satu Tidak pernah bisa Ada orang yang Menggantikan posisi Almarhum Almarhum Tetap Almarhum Di hatimu Ketika ada orang lain Yang datang Itu bukan Menggantikan Memang ada orang lain Yang Tuhan Tambahkan Dalam perjalanan hidupu Bukan menggantikan Salahnya orang Gantiin Lo main No Tidak bisa Tidak bisa Almarhum Kalau Itu salah Jadi Tangan yang indah Baik itu Masih salah lagi Laki-laki yang sangat Baik Laki-laki yang sangat Bertanggung jawab Bapak yang sangat Kebapaan Tiba-tiba Allah panggil Tiba-tiba Siapa seorang yang bisa Menerima Aku pun Mungkin Tidak salah Tidak akan Sepuat itu Tapi Itu salahnya orang Tidak bisa Dian Pasangan hidup Itu tidak Gini-gini Dalam dunia Psikologi Kehilangan Harta Kehilangan Pekerjaan Itu tak sedapa Dibandingkan Kehilangan Pasangan Kehilangan Pasangan Itu menjadi Peringkat Pertama Supres Bila yang Normal Tidak bisa Dijandikan Dalam Raktus Tidak Dua Bukan Emang Bikin Hanya Itu Apa Nah Disinilah Tunggu Kalau Ditinggalkan Dengan Rasa Kecewa Dia Berserintu Itu Mungkin Kalau Mungkin Mengalami Proses Sakit Itu Mungkin Kita Sudah Sedikit Menyiapkan Hati Ya Tapi Ketika Tiba-tiba Itu Kan Kaget Sangat Dan Aku pun Yang Menjadi Teman Dia Sempat Menangis Aku Tidak Wow Dia Bisa Benar-benar Aku Kau Itu Luar Biasa Ketikanya Harus Sedih Kita Kita Melihat Anak Aku Bisa Kekuatan Move on Seorang Perempuan Di mana Dia 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 Aku Aku Untuk Bisa Jadi Ibu Sekaligus Bisa Jadi Ayah Untuk Anak Anak Aku Tidak Bisa Aku Tidak Bisa Ajarin Satu Aku Tidak Mengalami Posisi Seperti Yang Kedua Berat Jiwa Aku Emang Kamu Sedang Berjalan Dengan Satu Kaki Terima Aja Itu Anak 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 Dalam Perjagaan Orang Yakin Suatu Saat Nanti Kamu Akan Bahagia Dengan Caranya Tapi Aku Nggak Mereka Menikah Lagi Egoist Aku Kamu Masih Muda Saya Aku Yang Dengerin Aja Sedih Kamu Masih Muda Aku Nggak Nyuruh Kamu Harus Menggantikan Al-Mahum Dalam Waktu Dekat Ini Tidak Nikmati Dulu Saja Tapi Nanti Ada Kalanya Kamu Menelesaikan Semuanya Kamu ingat Temenmu Ya Bukan Temen Mending Pada Salah Satu Rekomendasi Dari Orang Waktu Dia Kecelakaan Penulis Buku Sampai Itu Kecelakaan Suaminya Meninggal Dia Sempat Tentu Aku Tentu Tentu Menggantikan Almarhum Tidak Ada Yang Menggantikan Almarhum Tidak 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 Corona Kemarin Saya Sorry Aku Tidak Tidak Ketemu Kamu Aku Mau Ngobrol Semuanya Pasenya Sudah Selesai Koronanya Sudah Mulai Menggai Kita Ketemu Aku Bila Aku Happy Aku Tidak Bisa Menggantikan Almarhum Almarhum Begitu Baik Ada yang Nur Kamu Ganti Begitu Jadi Apa ya Saya Kita Butuh Ketika Kita Limpungan Yang Oke Butuh Teman Yang Oke Butuh Banyak Hal Yang Oke Oke Jadi Kita Lagi Proses Jangan Cari Orang Orang Yang Malah Jadi Toksik Ini Buang Jauh Jauh Toksik Toksik Itu Cari Yang Limpungan Yang Positif Orang Yang Positif Soto Juga Buat Dirimu Berlaku Ya Berlaku Harus Jungs Berapa Sudah Hadam Disini Sudah 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 Ya Sajarnya Enggak Apasih Mengobrol Apa Lagi Menjelak apa yang buat susah sih kita tuh terlalu terpatok pada masa lalu jadi terlalu menyayang jadi kita tuh kayak gak mau melepaskan padahal sebenarnya kuncinya yang melepaskan melepaskan tuh bukan berarti kita kehilangan percaya teman-teman dan segala sesuatu yang pernah hadir rapi di pikiran kita di otak kita ini tidak akan pernah bisa bilang makanya ketika kita belum selesai ini sama pasangan kita atau mantan kita aku familiar ya sama parfum ini itu kalau bukan cerdasnya otak gak mungkin indra penciuman kita pernah merekam terus tersimpan di salah satu memori dalam otak kita ini kalau ketika itu terpicu kenal ini kayak kayaknya parfumnya ini nah itu tuh yang kadang-kadang membuat kita berat buat melepaskan kalau kita sudah selesai kita mau ketemu aja gak masalah jadi kalau yang ketemu masih kebawa perasaan masih jengkel itu belum selesai belum selesai kalau sudah selesai ketemu aja gak masalah kalau yang belum selesai denger namanya aja dah gue mual gue pernah sih lu jangan sebut-sebut sama dia ya sebut namanya gue sempel jadi pasal seperti itu jadi aku bersyukur lah ketika aku waktu itu kuliah bahasa Perancis kenapa aku ada di S1 bahasa Perancis itu juga sebenarnya aku penolakanku besar banget apa aja kuliah ini aku bisa apa masuk-masuk awal udah pake bubus gak boleh ngomong aku kan menolak gitu aku keluar aja dari sini aku gak bisa ternyata ada hikmahnya walaupun sekarang bahasa Perancisku gak kepake tapi minimalkan aku punya gila terus tuh gue bisa bahasa Inggris itu juga Perancis terus aku ditemukan sampai di dunia psikologi itu kan juga butuh proses ya dan aku tidak pernah menyesal kadang ada tiba-tiba rasa aku begini andai dulu S1 psikologi mungkin aku bisa lebih lebih-lebih jadi aku bilang kenapa aku harus menyesal aku mau kuliahnya sebuah aku bukan dan bekerja tapi karena emang aku mau menyembuhkan dirimu sendiri karena aku tahu ada yang salah aku belajar pasti dan ternyata menyenangkan memahami manusia mempelajari manusia itu unik gak kayak hanya mempelajari mobil, mesin mobil, hp atau bagaimana manusia itu unik yang gak ada rumusnya sebenarnya ya kalau logaritma kita koras terus hukum kekekalan energi itu kan udah pasti kayak you farmasi itu kan udah pasti gak bisa ditawar-tawar kalau kita belajar ilmu manusia itu banyak hal yang bisa ditawar kadang teori gak bisa sebanding dengan prakteknya itu menyenangkan aku menyenangkan jadi ternyata ketika aku sudah menerima diriku yang dulu Tuhan gantikan dengan sesuatu seperti itu jadi jangan takut kehilangan makanya orang bilang oke kamu tuh kehilangan biasa aja ketika percaya percaya ketika kamu kehilangan sesuatu yang mungkin kamu anggap itu baik tapi kamu kehilangan Tuhan udah siapkan sesuatu yang lain yang lebih indah percaya sama so kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang indah kamu harus pantaskan dirimu untuk mendapatkan yang indah sekarang pernah gak ngerasain teman-teman oke kita cewek ya ini banyak cewek disini siapa yang gak tau tas Louis Louis Bitong ya atau Ermi siapa yang gak tau siapa yang gak tau tas itu masa sih lu gak tau ayo kalau di Jogja ada lah siapa yang gak tau Dion ini siapa yang gak tau Dion ini aku gak mau bukan iklan ya disini cuma sekarang bayangin bagaimana aku korelasinya dengan ketika kamu mau mendapatkan sesuatu yang indah atau sesuatu yang baik pantaskan dirimu itu maksudnya begini ini tas Dion ini nih harganya paling gak kan 5 juta ambil 10 juta ya atau tas kulit deh Roro tau ya tas kulit Roro atau apalah itulah tas-tas nih ini tas ini tas bagus nih mahal nih kita harus pantaskan diri kita untuk memakai makanya kadang ini barangnya mahal atau paling enak tau ya Nia Rahmadani Nia Rahmadani itu mau pakai baju yang di harga 20 ribu pun akan tampak cantik you know ya makanya dia memang looks pretty looks beautiful gitu dia mau pakai yang kayak apa dia nampak cantik tapi coba dilihat mau itu harganya 5 juta ya kalau yang pakai mungkin gak gak pantas kamu juga akan terlihat looks oke gitu kan you know ya maksud aku jadi itu seperti logika kita ketika kita mau mendangun ketika kita berpisah dengan pasangan kita ya itulah analogi jodoh mungkin jodoh kita sampai disitu dan kita ingin mendapatkan yang lebih baik pantaskan diri kita untuk mendapatkan itu ya kita ingin mendapatkan imam yang mungkin agamanya bagus perbaiki agama itu perbaiki ibadah kita itu maksudnya dengan analogi baju analogi Nia Rahmadani analogi tas Hermes tas wis bitong dan yang itu seperti itu lo tau bule itu pakai tas yang yang kayak tas pasar yang lagi heboh itu terlihat oke kan dan sekarang jadi bias ku sosial kita pada pakai gue juga keranjingan tas itu murah tapi oke gitu kan jadi itu pantaskan diri kita dulu kalau lo mau dapat pasangan yang seperti apa pantaskan diri kita mungkin pasangan yang yang menyayangimu yang dapat pasangan yang halus hatinya lembut hatinya ya kamu kamu akan lakukan itu pada dirimu juga ini yang akan menarik orang seperti itu dan buka dirimu seluas-seluasnya di lingkungan pergaulanmu kadang aku sedih ketika ikatan pernikahan itu yang selalu yang membawa dampak positif atau menjadi dampak yang merubah kita jadi mungkin dulu kita yang hobi ekstrovet jadi introvet itu kan gak enak ya yang tadinya kita bisa eksis jadi gak eksis ya yang tadinya kita bisa happy tapi tiba-tiba kok kurung pernikahan esensinya bukan kesitu jadi ketika kita selesai mungkin hubungan dengan orang beri waktu untuk membuka diri gak usah ke susu yang namanya ke susu itu gak enak jadi beri waktu di jendela buat diri kita untuk rehat ketika kita mau melangkah makanya tidak menghilang setelah di fase move on itu gak berhenti di move on setelah move on lu mau ngapain begitu dia dan teman-teman udah foto kita ya siap ya 1 2 eh 3 eh salah oh iya 1 2 3 oke 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 thank you kak Novi ya makasih buat yang udah gabung see you next next week or next month or next apa eh kapanpun you butuh gue oh iya kita ngobrol-ngobrol eh ngobrol itu jadi ngobrol begitu bentuk kasar sih bentuk relaksasi juga daripada kita ngegosip lebih baik kita begini kan gosip gak dapet ilmu dapet yang dosa kayak gini kan dapet ilmu dapet temen baru oke makasih sekali lagi salam buat keluarga dadah walaikumsalam dadah semuanya kapanpun kapanpun kapanpun